Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga Semuanya dalam keadaan sehat Kali ini kita Akan meneruskan pembelajaran Di TriHackMe Langsung saja teman-teman Kita buka Sudah login Kita buka Kita ke dashboard Disini Akan Muncul pembelajaran Yang telah kita pelajari Kemarin kita sudah mempelajari What is networking Sekarang kita ke intro To learn Atau kita ke learn dulu Biar Langkah-langkahnya Sama Kita ke free Security Disini Kita sudah melewati ini Nah kita sekarang Yang berada disini Network fundamental Kita langsung ke intro To learn Sudah masuk Ke Room intro To learn Kita ini Diminimize dulu Kita lihat Dulu ada berapa Test Disini ada 5 Test Ada 5 tugas Yang pertama Introducing Lan Lan Topologies Ya Perkenalan Nah Topology dari Lan Terus Primer on Subnetting The 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 HCP Protocol Continue Lalu yang terakhir Continue ke Oc Model Langsung aja ke Perkenalan Disini Apa itu Lan Yaitu Local Area Network Topology Kita akan Mengenal Berapa Topology Dari Lan Langsung Saja Disini Disebutkan Ada Star Topology Jadi Star Topology Itu Topology Bintang Itu Bagaimana Mengkonekkan Menyambungkan Dari Sentral Disini Disini Ada Suite Lalu Disambungkan Dengan Beberapa Kabel Nah Ini Topology Star Ini Yang Sangat Biasa Digunakan Di Sekarang Ini Walaupun Disini Apa Namanya Harganya Agak Mahal Dari Topology Yang Lain Jadi Setiap Informasi Dikirim Melalui Apa Perangkat Yang Sentral Yang Menghubungkan Antara Yang Satu Dengan Lain Lainnya Karena Membutuhkan Banyak Kabel Ya Disini Maka Agak Mahal Gitu Ya Penggunaannya Itu Star Topology Sekarang Yang Bus Topology Jadi Tipe Ini Ya Menyambungkan Dari Apa Disebutnya Dengan Backbone Kabel 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 Backbone Jadi Sama Saja Si Topology Ini Seperti Kayak Daun Daun Jadi Seperti Ini Kabel Kan Satu Kabel Nanti Disambung Sambung Seperti Ini Itu Nah Ini Katanya Bus Topology Ini Sangat Efesien Untuk Di Setting Karena Sangat Simple Gitu Ya Jadi Bisa Tahu Tapi Dia Apa Kelemahannya Kalau Ada Yang Bermasalah Harus Dicari Dulu Dicarinya Satu Satu Yang Mana Nih Nggak Bisa Kedetek Kalau Ini Yang Terakhir Ring Topology Yaitu Seperti Kita Tahu Ring Ring Itu Cincin Jadi Bentuknya Seperti Ini Seperti Cincin Jadi Kabel Kabel Ini Komputer Ini Kabel Lagi Untuk Berinteraksi Komputer Yang Komputer Satu Dengan Komputer Dua Diteraksi Dengan Satu Kabel Ini Juga Efisien Ya Ini Efisien Untuk Masalah Harga Tapi Ini Kelemahannya Jika Ada Satu Apa Yang Rusak Maka Ini Data-data Yang Akan Dikirim Nggak Bakalan Tersampai Yang Akibatnya Apa Pengiriman Data Akan Berhenti Disitu Kita Akan Belajar Tentang Suite Suite Apa Itu Suite Itu Suite Adalah Untuk Menghubungkan Disini Untuk Menghubungkan Beberapa Komputer Pake Suite Disini Suite Jadi Bisa Menggunakan Beberapa Komputer Suite 2 Dihubungkan Ke Beberapa Komputer Terus Disini What is Router Router Itu Apa Router Ini Adalah Yang Bekerja Untuk Mengkoneksikan Antara Network Antara Komputer Komputer Yang Terhubung Itu Kerjaan Dari Router Nah Disini Kita Disuruh Praktik Kita Suruh Attach To This Text In Interactive Practical Futuring Discus Land Topologies Learn About The Players War In Which They Are Punable To Breaking Break The Land Topologies To Retrip The Flag Jadi Kita Suruh Mempelajari Topologi Topologi Yang Tadi Sudah Kita Baca Ya Lihat Answer The Question What Is The Das Land Stand For Kepanjangan Dari Land Itu Apa Kita Lihat Disini Land Ke Atas Ya Nih Lokal Alia Network Kita Copy Aja Lalu Kita Submit Lalu Yang Kedua What Is The Verb Give To The Job That Routers Perform Kita Lihat Hymn This Is Term Given To Deciding What Rout Packet Sode Tag Ya Jadi Kita Maka Apa Routing Disini Load Routing 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 Is Label Gift To Process Of Data Travel Routing Lalu Lalu Lihat Oh Ini Switch Oke What Topology Is Cost Efficient To Setup Yang Efficient Itu Ini Tadi Disebutkan Nih Bus Topology Lalu What Topology Is Expensive To Setup Tadi Disini Yang Expensive Mahal Karena Harus Memerlukan Banyak Kabel Disini Dipest Lalu Complete Interactive Lab Disini Kita Sudah Diseyakan Lab To Attach To This Test Kita Lihat Topology Flows This Lab Will Take Your Flows In Different Network Topology Disini Disediakan Topology Ring Nah Semuanya Terhubung Dengan Satu Kabel Lalu Nah Ketika Mengirim Data Semuanya Terkirim Nah Ini Simulasi Lalu Kelemahannya Dengan Rim Topology Jika Salah Satu Kabal Rusak Atau Terputus Maka Tidak Bisa Data Tidak Bisa Terkirim Contoh Ini Kita Gunting Ini Ada Gunting Gunting Terserah Dimana Aja Disini Nah Kita Putus Nah Maka Semuanya Akan Putus Itu Kelemahan Ring Topology Paket Tidak Bisa Ya Berjalan Lalu Sekarang Bass Topology Ya Dengan Bass Topology Ini Semua Perangkat Terhubung Dengan Single Kabel Jadi Disini Kabel Yang Utama Lalu Disambungkan Disebut Backbone Lalu Data Dikirim Tuh Kan Ya Data Dikirim Di Satu Kemana Kita Mau Berhubungan Ke Ini Langsung Dikirim Lalu Setelusnya Kelemahannya Jadi Ini Tidak Topology Ini Tidak Bisa Menghandle Data Yang Besar Contohnya Coba Kita Lihat Disini Misalnya Computer 1 Mengirim Paket Ini Computer 1 Kita Paketnya Kita Kirim Banyak Maka Yang Terjadi Sistem Akan Down Tidak Bisa Lagi Mengirim Satu Sama Lain Karena Kebanyakan Data Nah Itu Kelemahan Dari Sistem Yang Bus Sekarang Yang Star Ini Bintang Topologi Bintang Seperti Bintang Dengan Star Topologi Semuanya Terkoneksi Dengan Kabel Masing-masing Yang Menggunakan Ini Suite Atau Hub Lalu Setiap Paket Mengirimkan Datanya Masing-masing Sini Sini Lalu Dibalik lagi Kalau misalnya Ini rusak Tetap Aja Yang ini Masih bisa Ngirim Data Kesini Gitu Kan Tapi Kalau Suite Rusak Ini Suite Rusak Kita Rusakin Nah Maka Semua Komputernya Akan Akan Garanti Nah Ini Jawabannya Atau Flagnya Dari Ini Ya Kita Terima Terima T1 Sudah Sekarang Primer Of Subnetting Nah Kita Sudah Belajar Subnet Pada Pelajaran Sebelumnya Ya Jadi Apa Namanya Network Itu Bisa Dalam Bentuk Kecil Atau Besar Contoh Disini Internet Terus Menggunakan Router Terus Switch Disini Ada Accounting Semuanya Ini Human Ini Ada Finance Bisa Dibagi Bagi Nah Seperti Kita Tahu Bahwa Subnetting Menggunakan IP IP Itu Terjadi Dari 4 Octet 1 Octet Ini Terdiri Dari IP 0 Sampai 255 Setiap Octet Nah Sudah Baca Ini Semuanya Sekarang Kita Langsung Aja Menjawab Pertanyaan Answer The Format What is The Technical Term For Dipping A Network Up Into Small Piece Ini Apa Kita Bisa Membagi Apa Network Menjadi Grup Yang Lebih Kecil Dinamanya Kan Adalah Sub Subnetting 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 Lalu Yang Kedua How Many Bits Are In Subnet Mas Ada Berapa Bits Sini Kita Lihat Bits Bits Ada 32 32 Bits What is The Range Of Section Octet Of Subnet Mas Range Nya Adalah Disini 0 Sampai 255 Lalu What address Is used To Identify The Start Of Network Untuk Mengidentifikasinya Adalah Nih Network Address Itu Jawab Lalu What address Is used To Identify Depice Tanpa Network Disini Tanpa Network Berarti Namanya Host Adalah What is The name Used To Identify The Depes Responsible For Sending Data To Another Network Disini Disini Default 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 Getway Ya Tes Dua Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Ke Tugas Yang Ketiga ARP Protokol Ya Recall Ya From Ngingat Penjalanan Yang Sudah Kita Pelajari Bahwa Depes Itu Mengidentifikasi Dua Yaitu MAC Address Dan IP Address Nah ARP Protokol Ini Artinya Address Resolution Protokol Ya Untuk Mengidentifikasi MAC Address Disini Media Address Control Jadi ARP Protokol Ini Membolehkan Satu Alat Untuk Mengidentifikasi MAC Address Dengan IP Address Contoh Bagaimana ARP Bekerja Jadi ARP Ini Bekerja Seperti Ini Ya Jadi Dari Sini Disambungkan Dia Mengirim Ke Bot Gas Lalu Setiap Apa Setiap Depes Yang Menemukan Alamat Ini Apa Meminta Untuk Disambungkan Lalu AP Nya Meriply Di Apa Meriply Ininya Meriply Tadi Request Lalu Terhubung Nah Ini Kita langsung Pertanyaan Answer The Question Below What Does What Does Up Stand For Up Itu Artinya Address Resolution Protocol What Category Of Packet Categorinya Untuk Specific Adalah Request Request What Address Is Use Physical Identifier Apa Disini Basic Address Yaitu Namanya Make Address What Address Is Use Logical Identifier Local Logical Identifier Itu Aya Disini IP Address Ya Tes Tiga Sudah Selesai Kita Langsung Ke Tes Empat IP Address Bisa Di Apa Bisa Disetting Manual Ya Dengan Ya Meng-enternya Atau Bisa Otomatis Menggunakan DHCP DHCP Itu Dynamic Host Configuration Protocol Server Jadi Dengan DHCP Kita Punya IP Address Secara Otomatis Yang Akan Mengidentifikasi IP Kita Bisa Secara Manual Tapi Sekarang Biasanya Pakai DHCP Nah DHCP Itu Mengirimkan Permintaan Namanya DHCP Request Lalu Ketika Digunakan Maka Kita Akan Akan Menjawabnya Dengan DHS DHS Knowledge Ya Sini Lihat DHCP Discover Lalu Over Request Lalu DHCP X Sekarang Kita langsung Ke pertanyaannya What What Type Of DHCP Packet Is Used By A Device To Retrive On IP Address Ya DHCP Ini DHCP Discover Ini Ini DHS Request Oke Lalu Finally Yang Yang Terakhir Disini Kayaknya Gak Ada Pertanyaan What Is The Last DHCP Packet DHCP Yang Paling Terakhir Ini Urutannya Adalah DHCP Act Nah Ini Sudah Selesai Di Tes 4 Sekarang Ke Tes 5 Itu Kita Disuruh Ke OC Model Room Room OC Model Kita Komplit Sudah Selesai Alhamdulillah Pada Pembelajaran Ini Mudah-mudahan Kita Masih Sama Sama Belajar Untuk Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima